Bagaimana untuk B20? Sudah berjalan dengan baik atau seperti apa sebenarnya? Kalau kebijakan mandatori BBM yang kita namakan B20 sampai saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. Artinya baik apa? Yang dahulunya kita hanya menerapkan di sektor PSU. Sekarang di non-PSU pun sudah kita terapkan. Nah ini terbukti dari 6,16 juta kiloliter dari produksi biodiesel kita ini itu hampir lebih dari 50% atau sekitar 3,75 juta kiloliter itu sudah bisa langsung termanfaatkan sebagai pencampur B20. Itu secara angka ya, itu kita bisa menghemat angka hampir sebesar 2 miliar dolar. Tepatnya 1,88 miliar USD. Itu kalau dalam rupiah mbak sekitar 26,51 triliun rupiah. Besar dampaknya terhadap penghematan devisa. Nah sukses daripada B20 tentunya kita ingin lanjutkan ke B230. Nah saat ini saya mau menyampaikan bahwa kita sedang melakukan uji tes untuk pelaksanaan B30. Karena sesuai dengan roadmap kita akan memulainya itu di 1 Januari 2020. Oh oke. Nah itu target, nah ini sekarang kalau saya bicara target mbak ya, target tahun ini untuk B20 saja, kita target yang tadi 3,78 itu di tahun 2018 juta kiloliter, kita akan naikkan target menjadi 6 juta kiloliter. 6 juta kiloliter. Nah jadi artinya tahun ini itu kita diharapkan bisa menghemat sekitar 1,66 miliar USD. Realisasi sampai saat ini aja udah 3,5 juta kiloliter. Jadi artinya dalam 100 meter kita sudah on the track yang B20. Nah itu yang menyebabkan kita optimis untuk maju ke B30. Maka itu kita program tes semua segala macam, tes dengan kendaraan ini sedang berlangsung. Kita harapkan B30 itu betul-betul bisa kita laksanakan di awal tahun 2020. Di awal tahun 2020. Pak Mami ini kan nampaknya optimisme ini nih yang juga akhirnya kita lirasakan pada saat Presiden Jokowi menyampaikannya kemarin gitu kan. Bahkan beliau bilang kita bisa sampai B100 itu. Dan ternyata juga apa yang dikatakan oleh Pak Ego bahwa ini dampaknya juga luar biasa. Dampak penghematan devisi kita juga sangat berpengaruh sekali dengan B20 ini juga. Apalagi kalau bisa sampai B100 sebenarnya. B100, ya. Seberapa optimis Anda merasakan bahwa ini bisa berhasil sebenarnya? Saya optimis gitu ya. Pertama melihat rekod yang sudah dilakukan dalam B20 gitu ya. Misalnya awalnya itu kan mandatore diwajibkan. Sehingga kan tidak ada pilihan memang. Tapi ternyata memang perlu juga mandatore tadi. Dan akhirnya itu dijalankan. Dan hampir tidak ada permasalahan yang serius gitu ya. Yang misalnya kemudian merusak mesin atau apa kan tidak ada sama sekali tadi. Artinya memang B20 itu sudah sesuai dengan yang diharapkan tadi. Nah maka harus dinaikkan ke B30. Meskipun nanti B30 kan masih perlu uji coba juga. Untuk mencapai tadi disitu. Dan ini penghematan impor khususnya untuk solar. Kan cukup besar tadi. Nah saya optimis gitu ya. Berdasarkan keberhasilan B20 ini. Maka B30 tadi akan lebih smooth kalau menurut saya. Karena kan antara B20 dan B30 itu kan tidak begitu jauh bedanya. Sesungguhnya kan dari percampuran tadi itu ya. Nah kalau B20 datanya telah menunjukkan bahwa itu sukses. Maka B30 akan juga sukses. Nah yang B100 saya kira kalau kerjasama Pertamina dengan Eni yang di Italia tadi itu ya. Jalan dengan memang teknologi yang digunakan teknologi dari Italia. Nah itu akan lebih dasar lagi. Karena semuanya 100% itu menggunakan sawit. Tidak lagi kita menggunakan. Kalau B20 dan B30 itu kan percampuran. Solarnya masih 70. Sawitnya 30. Nah tapi kalau sudah 100. Dan apakah itu mungkin ini sangat mungkin dengan teknologi yang sangat berkembang. Dan saya kira Italia punya teknologi tadi. Nah kalau itu bisa diterapkan. Yang rencananya itu kan diolah di kilangnya Italia. Dan juga di pacu itu ya. Maka ini akan menghasilkan dalam jumlah yang cukup besar. Akan menggunakan sawit dalam jumlah yang besar. Dan secara ekonomi ini akan menimbulkan multiplayer efek tadi. Jadi sekarang harga sawit yang terburuk karena dipend di negara-negara Eropa. Nah kita pakai sendiri dong. Nah ini akan menaikkan harga sawit di dalam negeri. Berarti Anda mengatakan bahwa menurut Anda ini ada indikasi bahwa energi biodiesel kita bisa menjadi penyelamat energi Indonesia dong? Saya kira ya. Dan itu yang paling realistis gitu ya. Karena resource yang kita miliki itu kan berlimpah. Tidak harus diimpor tadi. Nah pada saat itulah nanti defeat rasa migas barangkali tidak akan terjadi di situ. Oke. Pak Ego sejauh ini sebenarnya kondisi dari biodiesel itu kita seperti apa sih sebenarnya? Atau persiapannya terkait dengan hal ini itu seperti apa? Saat ini tadi seperti Pak Fahmi juga sudah sampaikan kita sedang dalam melakukan uji coba tes ya. Tes B30 kita sedang saat ini kita sedang melakukan di daerah-daerah yang ekstrim ya. Baik itu daerah kering maupun daerah yang sangat dingin di Dieng lah misalkan. Ini hasil uji coba kita saat ini kita targetnya menguji coba untuk kendaraan itu 50 ribu kilometer. Kita untuk memastikan bahwa B30 ini tidak berdampak apapun terhadap mesin. So far hasil saat ini itu menunjukkan dampaknya tidak terlalu besar, tidak berdampak signifikan lah terhadap daya tarik daripada mobil. Sehingga kita confident bahwa awal Januari 2020 ini B30 bisa kita launching. Tapi untuk kereta api masih belum selesai Pak Uji Jokowi tadi ya? Belum. Sehingga kereta api bisa juga berhasil akan lebih baik. Betul. Oke. Nah tapi kalau kita lihat tadi ya kalau Pak Jokowi mengatakan B100 itu kira-kira masih lama atau gimana Pak? Ya gini, kalau itu itu kalau kita langsung menerapkan untuk di sektor pembangkit ini sudah terjadi. Jadi beberapa pembangkit di Eropa misalkan di Itali itu sudah 100% daripada menggunakan biodiesel yang namanya B100 sudah dimaksudkan. Nah Pertamina BUMN kita ini sudah kerjasama dengan BUMN-nya Itali, ENI ya, untuk memproduksi sawit menjadi kita namakan green diesel. Yaitu yang bisa produksi secara stand-alone. Jadi sehingga tadi seperti di sampaikan bahwa Pertamina ini sedang melakukan uji coba. Sedang merancang salah satu kilangnya yang ada di Pelaju untuk bisa memproduksikan yang kita namakan green fuel. Green fuel. Itu tujuan akhirnya nanti adalah bisa menjadi substitusi solar, bisa menjadi substitusi bensin, bisa menjadi substitusi daripada LPG. Plus juga aftur. Nah ini dia, kan Presiden juga menyinggung soal produksi aftur berbahan sawit ya ini berarti. Memang sudah, teknologinya sudah ada. Memang arahnya ke situ. Jadi salah satu sekarang BUMN kita Pertamina ini sedang juga merancang salah satu daripada kilang yang ada di Pelaju untuk memproduksinya kita namakan sebagai green fuel. Green fuel. Dan itu memang sudah digunakan di Itali pada saat ini. Oke. Pak Fahmi ini melihat gini bahwa sebenarnya kita juga melihat dengan kesuksesan ya. Tapi kita akan membahasnya juga lebih lanjut terkait dengan green fuel ini. Saya jadinya Pak Fahmi dan Pak Ego, kami masih kembali pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.